Ini penonton supporter ya, selama tujuh pekan ini kecewa dengan wasit, semua, hampir semua wasit. Bang Ranti menilai gimana? Ya, kita lihat makanya saya katakan tadi, ya. Apa bedanya kontestasi politik dengan sepenggol hari ini? Besok pada saat masa kampanye, mana lebih berisiko menturun masa pendukung calon presiden dengan supporter yang ada di sepenggol sama Rinda, atau di mana kota-kota lain. Tinggal pengaturannya, ya. Banyak di tingkat baik sekarang ini, bahkan yang lebih hebatnya sekarang ini, kawan-kawan supporter di awal sana, sudah berani urunan untuk memberi bayaran kepada kondisi yang memutuskan. Kenapa saya katakan ini? 10 miliar ma 100 miliar subsidi kepada klub di Liga 1, akan hilang 50% sampai 70% hanya untuk mengembalikan melalui pintu kondisi. Saya ingin katakan kondisi adalah pintu wang untuk mengembalikan uang subsidi. Tulis itu dan catat itu. Kalau seperti ini caranya. Karena tidak ada transparansinya. Sementara sidang hari ini, terkait air stadion mati yang di notabene dilaporkan oleh Bali United, disidangkan secara resmi. Dihadiri seluruh anggota komunis. Tapi masalahnya bukan pemain air. Kan lucu. Pertunjukan lucu. Aparat komunis, kawan-kawan komunis bersidang untuk masalah air. Itu loh. Nah jadi sekali lagi yang saya katakan itu tadi. Mohon Pak Ketua Umum menunjukkan bagaimana ini penempatan orang-orang itu. Ya jadi itu yang saya dapat. Kondisi-kondisi ini didengar dengan teman-teman komunis. Ayo kita ada argumen bisa. Jangan lupa pemilik suara itu adalah 18 klub. Yang bisa menempatkan itu harusnya mekanismenya. Dengar dulu suara klub seperti apa. Bukan ini terus saling bertahan. Ini sudah berapa periode ini. Ya. Tapi tidak ada perkembangan. Jadi wasit perlu perbaikan ya. Kalau itu tidak usah ditanya lagi mas. Ya. Saya cuma bilang katakan. Instruktur Jepang yang datang ke Indonesia untuk melatih sebanyak 28 jari kubur sampai dengan jadi 18 atau 15. Saya berpikir salah mengartikan kalimat dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Sehingga kualitas wasit hari ini perlu dipertanyakan secara bagus ya. Maksudnya. Oke. Terima kasih.